Intro Assalamualaikum anak-anak Waalaikumsalam Bu Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah kalau seperti itu Apakah sudah membaca doa? Belum Siapa ketua kelasnya? Saya Bu, Bogang Bu Oh Bogang, silahkan Bogang memimpin doa Baik Bu Marilah teman-teman kita membaca doa pada hari ini Dalam hati bersama-sama Mulat Selesai Kita absen dulu ya Ya Bu Julia Ayu Pratama Hadir Bu Oke Piske Das Medirisa Hadir Bu Pada hari ini ceria sekali ya Iya dong Bu Oke Lika Julistri Hadir Listi Komaria Hadir Lipa Dewi Harta Hadir Bu Oke Bogang Hadir Nanang Hadir Rangga Hadir Oke Sepertinya semua siswa hadir pada pagi hari ini Oke Kita langsung saja materi kita pada hari ini itu kita akan mempelajari tentang Sistem pernafasan Bernafas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup Betul 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 Jadi salah satu ciri makhluk hidup itu adalah Bernafas Oke Sebetulnya apa sih sistem pernafasan itu ada yang tahu tidak? Saya Bu Saya Bu Coba Itu Siapa namanya? Siapa namanya? Yang di ujung itu siapa namanya? Nanang Bu Oh nanang silahkan nanang dijawab Apa itu? Sistem pertukaran antar oksida dan karbon dioksida Bu Oke Sudah bagus jawabannya Sudah berani menjawab ya Tapi kurang tepat Ada yang tahu lagi tidak? Saya Bu Siapa itu yang di belakang namanya? Julia Bu Oh Julia silahkan Julia Jadi sistem pernafasan itu adalah proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida Bu Ya betul Jadi sistem pernafasan itu adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida Jadi kenapa harus bertukaran antara oksigen dan karbon dioksida? Kenapa harus bertukar? Karena 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 apa? Ada yang tahu bisa ada yang bisa jawab? Saya Bu Silahkan Karena mendapatkan untuk mendapatkan energi Ada yang lain? Ada yang lain? Supaya kita bisa bertahan hidup Bu Makanya kita harus bernafas Karena kita hidup juga Bu Iya Ada yang lain? Rangga Kurang tahu Bu Sama seperti jawaban Julia tadi Supaya kita bisa bertahan hidup Bu Oh iya Kalau kita tidak bernafas kita tidak bisa Namanya kita itu bukan makhluk hidup ya Iya Bu Oh seperti itu Jadi kenapa harus bertukar tentu saja Untuk memasukkan oksigen sebagai sumber energi Oke Ada yang tahu urutan sistem pernafasan? Belum Bu Yang pertama itu adalah Udara masuk melalui hidung Jadi urutannya itu yang pertama adalah Udara masuk melalui hidung Yang kedua adalah setelah melalui hidung Lalu udara akan melalui pangkal tenggorokan atau paring Udara masuk ke pangkal tenggorokan Tol bisa disebut dengan paring Yang ketiga Kemudian Laring Dan batang tenggorokan Atau bisa disebut dengan Plah Trake 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 Yang kemudian Trake tersebut bercabang Bercabang Dua Menjadi bronkus Oke setelah terakhir tersebut Bercabang dua menjadi bronkus Kemudian Selanjutnya Bronkus tersebut bercabang lagi Bercabang Bercabang Membentuk Bronkulius Bronkulius Setelah itu Bu Bu Ini dicatat atau tidak Bu Silahkan dicatat Sebaiknya dicatat ya Anak-anak Baik bu Jadi Urutan sistem pernafasan itu adalah Udara masuk melalui hidung Setelah itu udara akan masuk melalui Pangkal tenggorokan atau yang disebut dengan paring Nah kemudian Udara akan masuk melalui laring dan batang tenggorokan Yang disebut dengan Trake Setelah itu Trake tersebut bercabang dua Menjadi bronkus Setelah itu bronkus tersebut bercabang lagi Membentuk Bronkulius Dan Bronkulius tersebut Di ujung-ujungnya itu Terdapat Gelembung-gelembung yang bersenaput tipis Yang disebut dengan Alpiolus Jadi Bronkus Bronkulius Dan alpheolus Tersebut ditutupi oleh organ yang kita sebut dengan paru-paru Dan paru-paru ditutupi oleh selaput tipis Yang disebut dengan Pleura Apakah mengerti anak-anak? Mengerti bu Ada yang ingin bertanya? Tidak bu Oke Kita lanjut ke organ-organ sistem pernafasan Ada yang tahu tidak organ-organ sistem pernafasan? Hidung bu Oke Yang pertama adalah Hidung Terus Yang kedua ada Yang kedua Ada yang tahu tidak? Paring bu Paring Atau laring Yang ketiga Trachea Bagus Trachea Yang keempat Yang keempat Paru-paru Paru-paru Jadi organ-organ sistem pernafasan itu Ada hidung Paring Laring Trachea Bronkus Dan paru-paru Rongga hidung Di rongga hidung ini Di dalam itu terdapat Rambut-rambut halus Dan lendir Dimana fungsi dari Rambut halus itu adalah Untuk menyaring kotorannya masuk Yang kedua adalah Paring Nah Paring ini adalah Persimpangan antara Tenggorokan dan esophagus Yang disebut dengan Kerongkongan Selanjutnya adalah Laring Laring ini adalah Pangkal tenggorokan Nah Di laring ini terdapat Epiglotis Dan putpita suara Epiglotis ini Yang akan menutupi Trachea Saat kita makan Jadi kita makan itu Trachea akan tertutupi Oleh Epiglotis Dan Selanjutnya ada Trachea Trachea Yang terdapat di depan Esophagus Di daerah leher Saluran Saluran trachea Tersusun atas Gelang-gelang tulang rawan Memanjang Mulai dari leher Hingga ke dada Di daerah dada Trachea akan bercabang Menjadi dua Yaitu Ke kanan Dan ke kiri Cabang trachea Tersebut Disebut sebagai Bronchus Dan bronchus ini Bercabang lagi Membentuk Bronchiulus Dan setelah itu Ujung-ujungnya Bronchiulus Terdapat Alveolus Oke Selanjutnya adalah Paru-paru Paru-paru bagian luar Paru-paru terdiri dari Dua bagian Yaitu Paru-paru kiri Dan paru-paru kanan Paru-paru kiri terdiri dari Lobus superior Dan lobus inferior Paru-paru bagian kanan Terbagi menjadi Tiga bagian Yaitu Lobus superior Lobus medium Dan lobus Lobus inferior Jadi Paru-paru sebelah kiri itu Mempunyai ukuran Yang lebih kecil Hingga Memiliki Dua lobus Karena Rongga Dada Sebelah kiri Harus berbagi tempat Dengan Organ jantung Paru-paru dibungkus Dengan selaku tipis Yang disebut Dengan Alp Dengan Alp Dengan Pleura Jadi Selanjutnya adalah Paru-paru bagian dalam Nah Dapat kita ulangi lagi Urutan dari sistem pernafasan Yaitu yang pertama Udara masuk Melalui hidung Setelah itu Udara akan melalui Laring dan paring Setelah itu Udara akan masuk Melalui saluran Trachea Dan Trachea Bercabang membentuk Broncus Broncus itu Akan bercabang lagi Membentuk Bronchiulus Dan Bronchiulus itu Adalah cabang-cabang Kecil dari Broncus Dan di ujung Bronchiulus itu Terdapat Kantong-kantong Yang tersusun Atas lapu tipis Yang disebut Dengan Alveolus Dan Alveolus ini Adalah Gelembung halus Yang diselimuti Pembuluh darah Kapiler Di pembuluh darah Inilah Terjadi proses Pertukaran Antara Karbon Dioksida Dan Oksigen Sampai disini Apakah ada yang Ditanyakan Tidak Bu Sudah paham Semua Insyaallah Paham Bu Alhamdulillah Seperti itu Jadi Anak-anak Disini Ibu mempunyai Media Dan dimana Media ini Akan kita gunakan Pada Materi selanjutnya Yaitu Materi Mekanisme Sistem pernafasan Pada manusia Karena Waktunya Sudah habis Mari kita Akhiri Pelajaran kita Pada pagi hari ini Dengan Melapaskan Alhamdulillah Alhamdulillah Selanjutnya Perajaran siapa Perajaran Matematika Matematika Oh Ibu Pisti ya Silahkan tunggu Ibunya di dalam kelas Ibu akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh